Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Para sahabatku semua Kita lanjutkan kajian kisah Nabi Sulaiman alaihissalam full dan terlengkap Yang sudah melaju di episode ke 5 Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Bagi para sahabatku yang mendukung channel kami Dengan mensubscribe Atau yang terus mengikuti kajian kami Kami doakan para sahabatku mendapatkan kebaikan Dan rizki yang melimpah dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan mari kita saksikan kajiannya Monggo Berkata Imam Al-Azizi Suatu hari Nabi Sulaiman alaihissalam Berjalan bersama para pasukannya Ketika dalam peperangan Dan Nabi Sulaiman alaihissalam Melewati sebuah lembah Atau goa di wilayah ta'if Yang dihuni jutaan semut Seperti yang dikatakan oleh Wahab bin Munabbeh Komandan semut itu bernama Jarsan Yang kakinya pincang Mempunyai dua sayang Lalu Pada saat Sulaiman alaihissalam Mendekati jurang tersebut Nabi Sulaiman mendengar seruan komandan semut tersebut Seperti yang tertuang di dalam firman Allah Hatta idha atau ala wadinnam liqalat namlatuyya Ayyuhannam ludakhulu masakinakum Hudakhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wajunuduhu wahum la yashurun Hingga ketika mereka sampai di lembah semut Berkatalah seekor semut Wahai semut-semut Masuklah ke dalam sarang-sarangmu Agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya Sedangkan mereka tidak menyadarinya Surah An-Namal ayat 18 Fatabassam al-dohikam min qawliha Waqal rabbi awzi'ni an ashkur ni'mataka Alati an'amta alaya wa'ala walidayya Wa'an a'amala saliha Wa'an a'amala saliha antarallahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin Maka dia Sulaiman tersenyum Lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu Dan dia berdoa Ya Tuhanku Anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri ni'matmu Yang telah engkau anugerahkan kepada aku Dan kepada kedua orang tuaku Dan agar aku mengerjakan kebajikan yang engkau ridai Dan masukkanlah aku dengan rahmatmu Kedalam golongan hamba-hambamu yang salih Surah An-Namal ayat 19 Lalu Nabi Sulaiman berkata Hei semut kemarilah Dan setelah rombongan semut itu Mendatangi Nabi Sulaiman Dan beliau kemudian berkata Hei para semut Kenapa kalian takut pada kami dan rombongan Aku adalah seorang Nabi Dan tidak mungkin aku akan menyakiti kalian Dan berbuat zalim pada kalian Dan akhirnya Para semut itu Kemudian meminta maaf kepada Nabi Sulaiman Atas buruk sangkanya Dan Nabi Sulaiman memaafkan para semut tersebut Para ahli riwayat mengatakan Suatu hari Nabi Sulaiman alaihis salam Duduk di teras istananya Mendadak Beliau melihat kuda Yang larinya sangat kencang Secepat kilat Menuju sungai Untuk minum air Dan setelah minum air Kuda tersebut berlari secepat angin Sambil membelakangi Nabi Sulaiman Dan hilang di tengah hutan Tapi Kemudian Nabi Sulaiman alaihis salam Mengumpulkan para jin Dan berkata Wahai para jin Aku ingin Engkau menangkap kuda yang aku lihat tadi Para jin menjawab Kami tidak akan mampu paduka Larinya sangat cepat sekali Pasti tangkapannya sangat sulit Tapi kami bisa menyiasati Agar kuda cepat tersebut bisa tertangkap Dan para jin Kemudian menyiapkan satu ember Berisi anggur merah Atau minuman keras Lalu Ember berisi minuman itu Ditempatkan di sisi sungai Tempat kuda yang cepat itu Terbiasa minum air Dan saat kuda tersebut Kembali minum air Kuda itu Mencium aroma anggur merah Yang sangat segar Lalu Kuda tersebut meminum air anggur merah Sampai membuatnya mabuk kebayang Dan ketika kuda tersebut sudah mabuk Maka para jin Dengan mudah menangkapnya Dan membawanya di hadapan Nabi Sulaiman Dan Nabi Sulaiman Langsung sibuk mengurusi Kuda tersebut Sampai akhirnya Matahari telah terbenam Menunjukkan Waktu untuk sholat asar telah habis Dan saat Nabi Sulaiman A.S. tahu Waktu sholat telah habis Beliau menangis minta ampun Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Atas kelalaiannya Dan Allah mengampuni beliau Dengan mengembalikan matahari Yang sudah terbenam Menjadi muncul lagi Sehingga Waktu sholat asar Beliau lakukan tepat waktu Dan setelah beliau Selesai sholat Nabi Sulaiman berkata Pada para pengawalnya Bawa kuda itu kemari Akan aku sembelih kuda itu Nabi Sulaiman Nampaknya merasa jengkel Karena Kuda tersebut Menjadi sebab beliau Maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yaitu Habisnya sholat asar Sebab di dalam syariat Nabi Sulaiman Hukumnya wajib Menghilangkan sesuatu Yang menjadi sebab Munculnya Maksiat Oleh sebab itu Nabi Sulaiman A.S. Menyembelih Kisaran 700 kuda Sebagai penebus Akan kelalaiannya Kita teruskan Para sahabatku sekalian Di dalam kitab Al-Kamil Fitarif Yang mana Kisah ini Masih diperselisihkan Dari kalangan Para ulama Karena mengandung Kisah Israelia Tapi Cukuplah kisah ini Sebagai wawasan Ilmiah kita Dikatakan Suatu ketika Nabi Sulaiman A.S. Mendengar Ada kerajaan besar Yang Rajanya Adalah Penyembah Berhala Dan Kerajaan tersebut Berada Di Tengah Pulau Terpencil Dan Akses Untuk Menuju Kerajaan Tersebut Tidak Ada Jalannya Kecuali Melewati Samudera Yang Panjang Lalu Nabi Sulaiman Kemudian Berangkat Bersama Pasukannya Menuju Kerajaan Tersebut Dengan Menaiki Angin Yang Menjadi Kendaraannya Hingga Akhirnya Beliau Sampai Di Dalam Kerajaan Tersebut Berperang Hingga Akhirnya Berhasil Membunuh Penguasa Kerajaan Itu Nabi Sulaiman Kemudian Membawa Putri Sang Raja Tersebut Dan Menjadikannya Sebagai Seorang Istri Juga Mengajaknya Untuk Masuk Islam Menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Sang Putri Karena Dia Tidak Begitu Cinta Kepada Nabi Sulaiman Dia Selalu Menangis Setiap Harinya Nabi Sulaiman Berkata Celakalah Engkau Kenapa Engkau Selalu Susah Dan Air Matamu Tidak Berhenti Mengalir Sungguh Aku Masih Teringat Ayahku Dan Istana Tempat Tinggalku Jawab Sang Putri Nabi Sulaiman Lalu Berkata Sungguh Sungguh Allah Telah Mengganti Istanamu Dengan Istana Yang Jauh Lebih Bagus Dan Telah Memberikan Hidayah Padamu Untuk Masuk Islam Apakah Masih Belum Cukup Saya Tahu Itu Paduka Akan Tetapi Kalau Boleh Saya Meminta Agar Hilang Kesusahan Saya Tiap Harinya Perintahkanlah Para Setan Untuk Menyerubai Ayahku Pagi Dan Sore Agar Kesusahanku Ini Sirna Kemudian Sulaiman Alayhi Salam Merintahkan Setan Untuk Menyerubai Ayah Sang Putri Dengan Pakaian Yang Persis Dengannya Tapi Sungguh Tak Disangka Sang Putri Beserta Para Pelayannya Malah Bersujud Di Hadapan Setan Yang Menyerubai Ayahnya Tersebut Di Waktu Pagi Dan Sore Dan Juga Mereka Memasang Berhala Yang Menyerubai Ayahnya Di Dalam Kamar Sang Putri Mereka Melakukannya Tanpa Sepengetahuan Sulaiman Alayhi Salam Selama Empat Puluh Hari Kabar Tentang Sang Putri Yang Melakukan Penyelewengan Itu Terdengar Oleh Sang Perdana Menteri Kerajaan Yang Bernama Asif Bin Barkhiyah Dan Saat Sulaiman Sudah Berada Di Dalam Kerajaan Asif Menemui Sulaiman Dan Berkata Wahai 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 Paduka Umurku Sudah Tua Tulangku Sudah Rapuh Dan Penglihatanku Sudah Berkurang Sungguh Aku Menginginkan Memberikan Kajian Kepada Para Kaum Tentang Para Nabi Nabi Dan Memuji Mereka Agar Mereka Tahu Tentang Sejarah Para Nabinya Ya Lakukanlah Asif Jawab Sulaiman Alayhis Salam Kemudian Nabi Sulaiman Alayhis Salam Mengumpulkan Para Kaumnya Untuk Mendengar Kajian Asif Bin Barkhiyah Lalu Asif Mulai Membacakan Kajian Para Nabi Mulai Dari Nabi Adam Sampai Nabi Sulaiman Dan Ketika Sudah Sampai Membicarakan Kajian Nabi Sulaiman Asif Bin Barkhiyah Hanya Berkata Wahai Nabi Sulaiman Engkau Adalah Orang Yang Murah Hati Di Masa Kecilmu Dan Engkau Dijauhkan Dari Apa Yang Tidak Engkau Sukai Di Masa Kecilmu Dari Kata Kata Tersebut Asif Berhenti Tak Meneruskan Kajian Kisah Sulaiman Sampai Beliau Dewasa Saat Ini Dan Nabi Sulaiman Heran Kenapa Asif Tak Meneruskan Kisahnya Beliau Sampai Selesai Beliau Berkata Hei Asif Kenapa Engkau Tidak Meneruskan Kisah Hidupku Saat Aku Dewasa Sampai Hari Ini Apa Yang Terjadi Padamu Asif Lalu Menjawab Ya Nabi Allah Aku Tidak Bisa Menceritakan Kisahmu Saat Ini Karena Sungguh Di Dalam Rumahmu Ada Manusia Yang Menyembah Hawa Nafsu Wanita Maksudnya Adalah Para Pelayan Yang Ikut Ikutan Bersujud Di Hadapan Setan Bersama Sama Sang Putri Sulaiman Alayhi Salam Langsung Berkata Inna Lillahi Wa Inna Ilaihi Roji Kenapa Ada Orang Yang Berani Melakukan Seperti Itu Hei Asif Sungguh Aku Yakin Kau Sangat Benar Atas Apa Yang Kau Ucapkan Lalu Nabi Sulaiman Masuk Ke Kamar Sang Putri Dan Menghancurkan Berhala Yang Ada Di Situ Serta Menghukum Sang Putri Beserta Pelayan Demikianlah Sepenggal Kisah Nabi Sulaiman Alayhi Salam Kita Lanjutkan Di Episod Selanjutnya Tentang Cincin Nabi Sulaiman Alayhi Salam Kami Akhiri Dulu Wallahu A'lam Bishawab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bishawab 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 Terima kasih.